kan karakternya 4100 nya Niken jadi kalau habis ditembak itu seperti gini ya dia ditembak seperti berminyak seperti gini, tapi ketika media ini yakin gak ada minyaknya kita diamkan saja, nah ini kita diamkan saja, yang saya maksud flow type nya bagus itu seperti gini biarkan saja dia kita amati nanti kurang lebih 5 menit 10 menit ya nanti dia akan nge-flat seperti samping-sampingnya ini sendiri nah, seperti gini nge-flatnya nge-flat dengan sendirinya, coba kita diamkan ya kita hitung, mulai dari sekarang saya tinggal nembak ini dulu nanti kita lihat setelah selesai nembak yang ini oke, kita tembak ini dulu ini saat ini saya pakai flash off, tapi cuma 1 menit saja ya flash off nya ya, 1 menit ke 2 menit lah hanya panel kecil-kecil ini saja yang tak coba pakai flash off oke, layar ke 2 tadi sudah langsung kita hajar di layar ke 3 tuh, kurang supaya tak tebal ya nanti kita akan dapat semprotan seperti tadi nah, kita lihat di sini dia jeruk-jeruk seperti gini oke bentar kameranya gimana ini oke, gini-gini gini 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 kalau merasa sudah ini tadi rata tidak usah panik tidak usah ditambah-tambah terus kita diamkan kalau ada ruangan open ya di open nah ini yang tadi dia sudah nge-flat nah ini belum nge-flat nah dia sudah mencari jalannya sendiri seperti gini bisa melihat kan yang saya maksud flow teme api ini gini gini ojo panik yang sering rawan meler paling takut tadi jerukannya mecah-mecah seperti gini terus ditimpa terus akhirnya meler yang penting overlap kita sudah rapi ya sudah nanti rata atau flat dia mencari sendiri seperti temen-temennya nah gini ini yang sudah gak lama flatnya seperti gini wes yo jadi 4100 ini kan ojo panik gagal dicoba lagi nah ini masih basah ya nanti keren kita lihat cuma kelima panel ini yang kita coba teman-teman yang punya clear ini ms4100 nyanyikan cobaan jadi tembakan pertama kita tembak sawur rata kemudian kita main flash off aja kalau takut ya kalau takut main flash off anggap lah 1 menit lah kemudian kita tembak lagi 3 atau 4 layer misalkan ritmanya cepat tentunya di layer terakhir akan mendapatkan hal seperti itu tapi jangan panik clear nya ini pinter yang saya maksud flow time nya bagus seperti itu nge-flat nya dia cari sendiri oke mudah-mudahan bermanfaat silahkan dicoba nanti kalau sudah coba komentar di kolom komen mungkin ini salah satu penyebab kenapa sering terjadi clear nya meler jadinya takut seperti berminyak ditimpa lagi ditimpa lagi sampai dengan samping-sampingnya meler itu jadi semisal sudah yakin overlap kita rapi kita sudah dapat aplikasikan anggaplah 3 atau 4 layer tipis-tipis-tipis sudah berhenti clear nya cari jalannya sendiri oke mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu video selanjutnya silahkan komentar di kolom komen coba dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati